Gubernur Bank Indonesia Perry Wargio menyampaikan dua resiko yang akan membayangi pemulihan ekonomi global pada tahun ini dan 2022. Pak Perry mengatakan faktor pertama adalah perkembangan varian Delta COVID-19 yang merebak akhir-akhir ini, yang juga terjadi di banyak negara. Kemudian faktor resiko yang kedua, kalau kata Pak Perry yaitu timing dan besarnya perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat atau AS yang disebut tapering. The Fed, Bank Sentral di Amerika Serikat telah memberi sinyal bahwa pengurangan likuditas akan mulai dilakukan pada akhir 2021, meski rencana kenaikan suku bunga baru akan dilakukan pada penghujung 2022. Tapering The Fed, sejauh mana berdampak untuk dunia persilatan tanah air? Inilah Ramalan Saham. Sobat bisnis, lagi-lagi saya ditemani oleh sosok kondang yang sudah mondar-mandir di channel ini. Kita sambut, Havian Lindur. Masih sama seperti episode sebelumnya, Havian ini merupakan konten manager bisnis Indonesia yang telah lama mengulas isu-isu pasar modal dan investasi. Asik. Halo Havian, apa kabar? Halo Mas Ganang, kabar baik. Sobat bisnis, kondisi pasar modal kita ini tidak hanya diramaikan oleh isu lokal saja, tapi juga diramaikan oleh isu-isu global. Nah, salah satunya ini yang akan kita bahas. Jadi, Gubernur The Fed, Jerome Powell, ini memberi isyarat kalau pengurangan program pembelian obligasi atau tapering secara bertahap akan dimulai pada akhir tahun ini. Pertama-tama nih, sebelum kita masuk ke lebih dalam tentang isu tapering ini, berdasarkan pengalaman, pasar modal Indonesia sejauh mana sih resisten dengan isu global, terutama terkait isu yang datang dari negeri Paman Sam nih, Mas Havian? Ya, jadi kalau kita lihat awalnya dulu ya, kalau dari beberapa pemberitaan di bisnis.com dan bisnis Indonesia, apa yang disampaikan Jerome Powell itu, jadi bukan hanya soal rencana taperingnya, jadi kan tapering itu pengurangan pembelian aset obligasi kan. dan Powell itu belum menyebutin kapan, jadi masih sinyal-sinyal aja jumlahnya berapa, cuma dia bilang dia waktu itu setuju sama teman-temannya, jadi sekitar 120 miliar per bulan yang taperingnya itu, jumlah taperingnya. Nah, kemudian Powell itu juga memberikan kode, lagi-lagi sinyal yang soal suku bunga. Nah, suku bunga ini juga yang ditangkep pasar ini, makanya pas abis Powell berbicara di Symposium Hall itu, Jumat Malem, bursa AS-nya langsung melonjak semua. Melonjak naik, S&P-nya cetak rekor, Nasdaq cetak rekor, nah, jadi pasar melihat itunya sih, jadi bukan hanya si taperingnya, tapi juga si soal rencana penahanan suku bunga, jadi suku bunga nggak bakal dinaikin terlalu cepat. Nah, ini direspon positif sih, kalau untuk awalnya terhadap pasar bursa AS yang kemudian berimbas juga ke bursa Indonesia yang naik. Oh gitu, oke. Nah, sekarang kita masuk soal isu taperingnya ini ya. Ada yang bilang rencana pengurangan pembelian aset oleh The Fed atau tapering off pada akhir tahun ini, diakini hanya akan berimbas negatif terhadap pasar surat utang negara atau SUN Indonesia dalam jangka pendek. Terus Head of Research and Market Information Departemen Penilai Harga Efek Indonesia atau PHEI, Robi Rusandi ini bilang juga, kalau likuiditas domestik serta juga langkah antisipatif bank sentral, ini bisa menjadi katalis positif yang dapat menekan isu tersebut. Dia bilang kalau kepemilikan asing yang lebih rendah, berarti tekanan outflow-nya juga akan lebih rendah, kata Robi Rusandi ini. Nah, kira-kira nih dampaknya ke Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang itu menurut pemberitaan sendiri kayak gimana sih Mas Savian? Oke, kita lihat jangka pendeknya dulu aja ya. Jangka pendeknya, jadi kan kemarin Selasa itu tanggal 31 Agustus, lelang sun, ada lelang sun dan kemudian itu lelang sun itu mencetak rekor sampai 116 triliun. Nah, secara otomatis berarti benar apa yang Pak Robi bilang bahwa likuiditas di pasar kita masih tinggi. Dan kemudian menariknya lagi saat lelang sun selasa itu cetak rekor, si asingnya juga pada masuk. Nah, secara otomatis mereka ingin berebut juga nih return yang lebih baik di pasar sun Indonesia. Nah, jadi kalau untuk jangka panjangnya sendiri, dampak tapering ini kalau kita lihat pemberitaan bisnis sendiri kan ada safe ekonomis tanam duit, Pak Ferry itu dia bilang, sebenarnya Powell itu bilang tapering itu diputuskan tidak secara terburu-buru, artinya sudah sangat matang dan artinya terukur, jadi ini meredakan tekanan terhadap pasar. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa, dia sih bilang, Pak Ferry itu bilang, kalau yang jelas sekarang tekanan dari tapering ini udah nggak ada, jadi sebenarnya itu udah langkah terencana yang tentunya udah diantisipasi, juga diantisipasi juga oleh pasar. Kayak gitu sih kalau dari pemberitaan bisnis. Oke. Nah, masuk ke prospek instrumen investasi lainnya nih, Mas. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdan Aryo ini bilang, kalau sejauh ini sih The Fed cenderung lebih aktif dalam menginformasikan kemungkinan terjadinya tapering dibandingkan dengan 2013 lalu. Dia juga bilang kalau hal tersebut bikin negara-negara lain bisa menyiapkan kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak yang akan muncul dari kebijakan ini, nggak terkecuali dari Indonesia. Memangnya kalau dari Indonesia sendiri, untuk kebijakan dari isu tapering ini udah sejauh mana nih, Mas? Jadi kan kalau di Indonesia ini agak berbeda ya. Jadi kan kalau BI itu ada istilahnya namanya burden sharing bagi beban sama pemerintah. Jadi misalnya pemerintah ngeluarin surat utang, BI, Bank Indonesia itu akan ambil. Nah, itu berbeda dengan langkah tapering yang dilakukan The Fed. The Fed malah ngurangin kan, sedangkan Bank Indonesia udah komitmen mau nambah nih. Karena dia pengen suntik dana juga ke pemerintah. Nah, sebenarnya itu BI juga udah mengantisipasi langkah itu ternyata. Walaupun komitmen burden sharing, mereka juga mengantisipasi langkah The Fed. Nah, tapi seperti yang tadi dikatakan oleh ekonom di berita bisnis itu kan, bahwa The Fed itu tidak akan terburu-buru, tapering akan dilakukan secara bertahap, sehingga pada akhirnya bank-bank sentral negara akan siap mempersiapkan dirinya. Nah, Bank Indonesia juga salah satu yang mempersiapkan diri. Walaupun sekarang komitmen burden sharing, tapi antisipasi langkah-langkah tersebut sudah dilakukan. Nah, tapi kalau dampaknya ke komoditas lain nih, Mas, misalnya emas kayak gitu, itu kayak gimana dampaknya? Nah, jadi kalau tapering itu ke harga komoditas, sebenarnya nggak terlalu, apa namanya, nggak terlalu pengaruh ya kan? Tadi seperti saya bilang di awal, kalau pemberitaan di bisnis itu menjelaskan Powell itu bukan cuma ngomongin tapering, tapi juga soal suku bunga yang masih dovis, artinya dia juga tidak buru-buru naikin suku bunga. Nah, yang ini lebih direspon pasar, karena dengan suku bunga yang tidak buru-buru, tidak buru-buru dinaikin, dolar AS-nya turun, nah ini menaikkan harga-harga komoditas termasuk emas. Yang belakangan emas global tembus lagi 1.800 troy ounce, seperti itu. Dan juga emas, minyak, semuanya ikut memanas juga lah istilahnya gitu. Oh, gitu ya ternyata ya. Beragam banget juga ya analisisnya, dan tentu kita nggak bisa ngeramal ya, yang terjadi soal tapering ini ke depannya kayak gimana. Nah, untuk memastikan nih, Sobat Bisnis nggak ketinggalan soal perkembangan tapering di Amerika Serikat, pantengin terus bisnis.com. Nah, kira-kira nih Mas Hafian, bisnis.com sendiri bakal mengulas sedalam apa sih soal isu tapering ini? Nah, jadi kalau di bisnis.com ini, dan kemudian platform-platform pemberitaan bisnis lainnya, tentunya kita karena fokus di ekonomi, kita tentu memantau ini juga. Bahkan kita ada tim khusus juga, yang megang berita-berita global. Kemudian ada juga tim makronya, yang untuk melihat dampak-dampaknya ke Indonesia gimana, kemudian langkah bank Indonesia-nya seperti apa. Kemudian ada juga tim bursanya, yang kira-kira untuk melihat nih dampak ke bursa sahamnya seperti apa, ke IHSG-nya seperti apa, ke rupiahnya seperti apa, dan ke pasar SBN-nya seperti apa. Jadi kita punya tim yang cukup lengkap lah, untuk memantau dan memandu juga Sobat Bisnis semuanya. Kira-kira sebagai investor, aku harus ngapain nih dalam menghadapi si tapering di FET ini? Apakah harus dikhawatirkan atau enggak? Nah, itu kita kasih kisi-kisinya di berbagai platform pemberitaan bisnis. Nah, udah dijelasin nih, tunggu apa lagi? Langsung baca bisnis.com ya, biar enggak ketinggalan soal isu-isu tapering ini. Karena skripnya udah habis sih, langsung aja. Perbanyak referensi, rajin investasi, gaspol! Penyebutan emiten dalam konten ini tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan Anda dalam berinvestasi. Tetap perbanyak referensi, pelajari fundamentalnya, dan selamat berinvestasi. Terima kasih telah menonton!